Kabar mengejutkan datang dari pemerintah Provinsi Jambi, di mana Gubernur Jambi Subi Zola melakukan non-job terhadap 30 pejabat eselon setingkat kepala dinas. Surat pemberhentian pejabat berdasarkan dengan Keputusan Gubernur, Garis Miring BKD, Strip 5, Titik 2, Garis Miring 2016, tentang pemberhentian PNS dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, lingkungan pemerintah Provinsi Jambi, yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2016. Gubernur Jambi Subi Zola membenarkan langkah non-job puluhan pejabat ini. Semua yang dinonjob merupakan hasil evaluasi yang dilakukan sejak 9 bulan terakhir. Zola mengucapkan terima kasih karena sudah membantu kinerjanya selama 9 bulan terakhir. Yang sekarang ini misalnya tidak di posisinya lagi, itu masih terbuka untuk dapat ikut lelang jabatan yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat ini. Mungkin selama ini di posisi A tidak maksimal. Siapa tahu di posisi A lebih maksimal. Nah nanti kan ada proses itu, ada proses selang jabatan, ada penilaian segala macam lah itu ya. Nah ini kan lebih spesifik nanti apakah yang terkait ini bisa dan cukup layak untuk di posisinya nantinya ya. Atas keputusan ini, Gubernur Zola mengaku telah menyiapkan pelaksana tugas yang memastikan roda pemerintahan Provinsi Jambi tetap berjalan. Pelantikan pelaksana tugas akan dilakukan dalam waktu dekat.